Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024 Ada sebuah lembaga survei yang mengatakan Kalau nanti yang diusung calon presiden yaitu Pak Anies Baswedan Maka PDIB akan mengusung Ganjar Pranowo Untuk menyaingi Pak Anies Baswedan Ini menarik teman-teman Kenapa kalau Pak Anies maju maka Ganjar diusung Informasinya katanya ini akan mengimbangi nama-nama populer Tokoh-tokoh populer di 2024 Tetapi jika Pak Anies nanti tidak maju di Pilpres 2024 Mungkin Ganjar tidak akan dimajukan untuk menjadi calon presiden Dan bahkan mungkin Puan Maharani inilah yang menjadi calon presiden Jadi hitung-hitungannya seperti itu Kalau Pak Anies maju maka Pak Ganjar ini diajukan dari BDIB Tetapi jika Pak Anies nanti tidak maju di Pilpres 2024 Maka Pak Ganjar juga tidak diajukan untuk menjadi calon presiden Walaupun suara Pak Ganjar ini dari berbagai lembaga survei Namanya cukup bagus Jadi ada tiga nama yang cukup populer Yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan Tiga nama inilah yang merajai di berbagai lembaga survei Namanya cukup kuat untuk menjadi calon presiden di 2024 Nah karena itu kalau Pak Anies maju Maka Pak Ganjar ini diajukan menjadi calon presiden Alasan itulah jadi saling mengimbangi calon presiden di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Dari CNN Nasional BDIB diprediksi calonkan Ganjar presiden Jika Anies maju calon presiden di 2024 Peneliti Center for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandes memprediksi BDIB akan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden Jika Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 Arya mengatakan Ganjar punya modal popularitas dan elektabilitas yang baik Namun nasib pencalonan Ganjar tergantung pada strategi Yang dimainkan BDIB di 2024 Menurut saya peluang Ganjar untuk dicalonkan Itu ada beberapa hal Pertama siapa calon lain yang akan maju Kalau calon lain yang maju itu calon populer Katakanlah Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan Itu BDIB akan cari calon populer juga Kata Arya dalam jumpa pes dari Minggu 14 November 2021 Jadi cukup jelas kalau yang maju nanti Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan Maka Ganjar ini akan diajukan untuk menyaingi mereka Tetapi kalau Pak Anies Pak Prabowo tidak maju Mungkin wan putri mahkota dari BDIB ini yang maju menjadi jalan presiden Pada survei yang dirilis development teknologi strategik DTS Erektabilitas Ganjar mencapai 31,57% Dalam situasi tiga nama Ganjar unggul jauh dari Prabowo 28,31% Dan Anies 24,58% Arya berkata Ganjar tak akan mendapatkan tiket Jika partai lain tak mengusung Anies Ia memprediksi Puan Maharani bakal diusung BDIB Kalau kandidat lain tak sepopuler Anies Baswedan Jadi pencaluran Ganjar atau Puan Itu tergantung bagaimana move politik yang terjadi di luar Makanya BDIB itu saya kira akan menunggu last minute Atau mungkin beberapa bulan menjelang pendaftaran Pujar Arya Sebelumnya Ganjar selalu menempati jajaran teratas Rufi Dicapres 2024 Dalam beberapa waktu terakhir Namun peluang Ganjar terancam boleh restu partainya sendiri BDIB BDIB berulang kali menyatakan Belum tentu mengusung Ganjar Meski punya model elektoral baik Di saat yang sama BDIB punya Putri Mahkota Puan Maharani Yang disiapkan untuk 2024 Rumusnya Puan Maharani teh botol sosro Apapun makanannya minumannya teh botol sosro ya toh Siapapun calon presidennya Wakilnya PM Puan Maharani Ucap Ketua Papilu BDIB Bambang Bacul Puryanto dalam sebuah rakaman Yang bocor pada Juni 2021 Nah ini teman-teman hasil survei dari GSIS yang cukup jelas Yang kalau kita ambil kesimpulan bahwa Kalau nanti Pak Anies maju menjadi calon presiden Maka Ganjar ini akan menjadi persaing berat bagi Pak Anies Pasmedan di 2024 Akan tetapi jika Pak Anies maupun Pak Prabu tidak maju Maka Ganjar ini belum tentu mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden Bahkan mungkin Puan Maharani inilah putri mahkota yang akan dimajukan untuk menjadi calon presiden Karena kalau kita melihat perkembangan kemarin teman-teman Puan Maharani sudah terjun ke lapangan Sudah mendatangi beberapa tempat Bahkan kemarin walaupun hujan-hujanan Ini Puan Maharani ikut menanam padi di Sleman, Yogyakarta Ini menurut saya juga bagian dari penciptaan untuk 2024 Walaupun dikemas dalam kunjungan kerja Karena posenya cukup menarik Walaupun di tengah hujan Puan ini tetap menanam padi Walaupun kemarin ada sindiran yang cukup luar biasa dari Ibu Susi Pujastuti Yang beliau katakan bahwa hujan-hujan kok tanam padi Umumnya menanam padi itu sedang tidak hujan Kemudian disambar oleh Fat Bison yang mengatakan Bahwa ini perlu belajar pencitraan untuk 4.0 Ini teman-teman terkait sindiran-sindiran kepada Puan Maharani Nah artinya ini adalah sinyal Bahwa Puan Maharani ini juga layak untuk menjadi calon presiden di 2024 Bahkan beberapa tempat sudah mendeklarasikan Puan untuk 2024 Ini cukup jelas Sinyal dari para pendukung Puan Maharani Walaupun disana ada Ganjar Pranowo yang juga punya kanan Cukup kuat untuk menjadi calon presiden Nah itu teman-teman Terkait perkembangan politik di tanah air Siapa yang akan bersaing di 2024 Kalau PDIP tergantung dari ketomong PDIP Megawati Soekarno Putri Karena mengusung calon presiden Ini katanya hak prerogatif dari ketomong PDIP Yaitu dalam hal ini Megawati Soekarno Putri Jadi untuk Pak Ganjar Pranowo Ini juga belum tentu mendapatkan tiket Untuk berkontestasi di 2024 Itu yang bisa kita bahas kali ini teman-teman Dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!